Oke, kita akan mencoba menaik ke atas sana ya, untuk melihat pemandangan dari atas Ini banyak sekali bocil-bocil Kita akan coba sepil ya, naik ke atas untuk melihat dari ketinggian ya Ini untuk saat ini kondisi di rest area Puncak Gokor, terbilang cukup ramai Ada para layang di sana, ini kondisi di rest area Ini kita berada di atas ketinggian ya Terima kasih telah menonton! 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 Pemungan Ya, ntar suruh, ntar saik Baru turun, jangan Pemungan Uuuuuh Jis 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 ini kita akan memasuki kawasan press area Gunumas Puncak Bogor ya dan kondisi saat ini nampaknya sepi ini area parkiran ya di sisi kiri kita ini dan kita akan mencoba memasuki di kawasan pedagang kaki lima ya seperti apa suasana dan keramehannya silahkan tonton terus video ini sampai selesai ini sebelah sisi kanan kita ini adalah pedagang kaki lima ya sudah banyak di tempat ya para pedagang ini adalah jalan access untuk menuju ke rest area bagian dalam ini kita akan mencoba memutari melihat kondisi tergini di dalam rest area rameh ya gak penuh ya loh gak banyak kemarin belum ada ini kemarin waktu itu belum ada belum belum banyak buka masih tutup ini udah sebagian oke kita akan mencoba menaik ke atas sana ya untuk melihat pemandangan dari atas ini banyak sekali bocil-bocil kita akan coba sepil ya naik ke atas untuk melihat dari ketinggian ya ini untuk saat ini kondisi di rest area puncak bogor terbilang cuk peramai gak ada para layang disana ini kondisi di rest area ini kita berada di atas ketinggian ya nah ini paham kaca ini mantep woy ha itu masuk ke dari mana ya mana tempat wisata itu ya itu mah dari atas tuh tempat wisata nah seperti inilah kondisi pantauan dari atas ya dari kedung kaca ya ini ada kantor apa itu tourist information center sering kan ada yang ini juga bikin acara disini anak motor misalkan nyawa tempat ini cuman ini berhubung pasar malamnya juga udah gak ada ya jadi agak kurang sepi ya tapi udah mulai ramin sih kawasan sini pak berapa hari kemarin sih kesini masih pada tutup warunya kalau sekarang udah lumayan penuh ya kayaknya kan mau dimana lagi buat buka usaha iya di atas juga udah pada di ini tertipkan tukar warunya kalau di sini kan lebih resmi iya dia ini juga dari besar ini mau dibesarin pak ada green pink nantinya kedepannya sama areanya jadi luas ada untuk ruangan anak sama ini juga ada jadi kesini ini itu jadi ada tukar buat remain ya itu ya ini harus uang gede juga bisa sih biasanya kalau wisata sama ini untuk menikmatin suatu ini itu yang rencana yang warpat yang tahun 22 itu hari Senin mulai sekarang itu sudah sepi sudah dibubah masih ini ya pembongkaran mandiri lah ya daripada nanti dibongkar paksa kan punya barang-barang yang masih bisa digunakan atau apa tidak sih kok sudah di cuma ini yang jadi sisi negatif itu jadi gelap gak jalan-jalan malah pas awal-awal itu berbega awal-awal itu pembongkaran ya pembongkaran kan sepi itu kan jalan-jalan harusnya dari pemerintah juga ada penerangan jalan kan biar gak kita sebagai ini juga kalau misalkan malam kan biasanya rata-rata yang ke puncaknya ngejar ini biar gak macet nantinya kalau misalkan sudah ditetipkan mungkin ada pejakan dari pemerintah mungkin dikasih penerangan atau apa gitu ya tapi sih sekarang kalau misalkan main ke atas juga tampilannya bagus jadi bersih udah kayak di luar negeri mengharapkan pemerintah seperti itu harapannya kalau di Indonesia banget gitu banyak warung kalau diluar kan beda jadi lahan-lahan itu udah bener-bener tindari jadi kita juga melewati situ dapet lah view-nya lingkungan juga kalau gak gitu apaan lagi gitu harus di kenai sejak sekarang dari sampah-sampah kan kalau misalkan ada warung itu kan biasanya jadi ini banyak itu kalau jadi ini kan jadi kita juga menjaga lingkungan secara baik jadi benar-benar tapi sama dari harga juga kan banyak yang komplen sering ditembak mas berharga minuman minuman kopi mie gitu kadang parkir juga parkir liar sampai sekarang pun juga masih ada sebagian yang bisa bisa mengelola yang secara baik itu kebanyakan bukan dari orang luar ya gitu ya kayak untungan kita iya mungkin nanti kedepannya juga pasti ada kebijakan dari situ kayak keamanan patroli kayak gitu semacam itu kan kedepannya pasti ada penertiban orang sini aja beratnya kita jualan di situ kan kita kan udah gak boleh kan ya apalagi orang luar gak bisa masuk situ kan gitu jadi tertipkan lagi bagus sih itu pemerintah di atas tata gitu dari segi lingkungannya segi perjagaan jadi puncak itu harus bener-bener asli kalau sekarang kan puncak udah beda depan kiri kanan udah wisata semua maksudnya jadi hampir berapa persen juga itu udah banyak malah yang ininya kebanyakan orang dari luar orang sininya pada jangan sini dagang asongan juga kalau gini kan jadi saling kebagian cari resmi saya juga di atas kayaknya ada tempat wisata baru ada Pak itu ntar kayaknya akhir Desember kayaknya membuka di resmi kalau disana kan nggak dipungut biaya masuk paling biaya parkir aja berarti nggak ada biaya masuk wisata itu nggak ada cuma nanti masuknya kalau misalkan wisata gitu kalau kita mau masuk ke wahana atau naik wahana bayar lagi beda kalau kita cuma masuk doang berkeliling nggak ada biaya terkecuan area itu boleh dimasukin sama kita kan ada area yang boleh masuk kalau di resmi area gunung mas ini memang bebas semua di umum cuma yang boleh itu masuk ke agro aja agro ke tempat wisatanya itu bayar lagi per orang itu 20.000 kalau sama motor itu bakal lagi ngonten bah apa gitu ya lagi jalan-jalan sampai ini tempat tempat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton